Intro Kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup sehat membuat banyak orang beralih ke produk bahan makanan organik yakni bahan makanan yang dibudidayakan tanpa penggunaan bahan kimia termasuk penggunaan pupuk kimia dan pesticida dimana pupuk dan bahan kimia diakini sebagai racun yang bisa mengganggu kesehatan manusia dalam jangka panjang lantas bagaimana ulasan dokter spesialis gizi klinik tentang bahan makanan organik yuk kita simak ulasan dokter putri sakti spesialis gizi klinik nasi merupakan salah satu karbohidrat yang menjadi favorit orang Indonesia sering dengarkan kalau tanpa makan nasi rasanya gak kenyang gitu ya tapi pertanyaannya adalah beras manakah yang lebih sehat beras organik atau non-organik kali ini saya di hidup sehat plus akan membahas jenis beras manakah yang lebih sehat untuk tubuh kita dan bagaimana cara agar kita bisa mengolah dan juga mengonsumsi beras yang lebih tepat untuk kesehatan kita jangka panjang yang membedakan apakah ini adalah beras organik atau beras non-organik adalah pada beras organik biasanya pemrosesannya terutama saat penanaman cenderung tanpa menggunakan pupuk atau pesticida selain itu pada beras organik biasanya sudah diatur untuk kondisi tanah dan juga pengairannya sehingga tumbuhnya akan lebih sehat dan kandungan vitamin mineralnya akan lebih terjaga dengan optimal selain itu walaupun orang Indonesia cenderung suka yang warnanya semakin putih bersih ternyata pada beras organik perbedaannya adalah dia cenderung lebih alami kalau kita perhatikan bulir-bulir berasnya cenderung lebih keruh dibandingkan beras non-organik yang biasanya pada beberapa merek ditambahkan pemutih agar tampak lebih bersih dan juga jernih saat ini bahan makanan organik menjadi salah satu pilihan untuk dikonsumsi salah satunya adalah beras meskipun sudah populer namun bagaimana ya kandungan gizi dari beras organik dan adakah perbedaannya dengan beras non-organik perbedaan kandungan nutrisi pada beras organik dibandingkan non-organik dari segi kalori keduanya sama yaitu per 100 gram nasi sebetulnya kalorinya sekitar 175 kalori dan untuk kandungan protein maupun karbohidratnya juga tidak berbeda jauh untuk protein keduanya kandungannya per 100 gramnya adalah 4 gram nah yang berbeda adalah kandungan di mikronutrianya seperti vitamin mineral untuk jenisnya sama yang membedakan adalah kandungannya pada beras yang organik biasanya vitamin mineralnya cenderung sedikit lebih tinggi dan sebaliknya untuk serat keduanya tidak berbeda jauh beras organik didapat melalui proses penanaman pada lahan yang ramah lingkungan dan juga tanpa menggunakan pesticida sehingga dianggap memiliki beragam manfaat bagi kesehatan lantas apa saja ya manfaat dari beras organik bagi kesehatan pengolahan pada beras organik yang lebih minimal membuat beras ini memiliki manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan beras non-organik yaitu salah satunya adalah karena kandungan kimiawinya yang rendah otomatis membuat kita terginda dari berbagai zazad kimia yang bisa memicu terjadinya kanker penyakit-penyakit seperti mengganggu imunitas tubuh sehingga kesehatan kita akan jauh lebih optimal selain itu pada organik karena kandungannya lebih baik otomatis untuk penyerapan dan juga untuk nutrisi untuk tubuh kita akan lebih baik dibandingkan pada beras non-organik beras merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara terutama di Asia Tenggara itulah mengapa ada anggapan belum makan kalau belum makan nasi lantas mana ya yang lebih sehat untuk dikonsumsi beras organik atau beras biasa pengolahan pada beras organik yang minim dari pengawet dan juga pupuk dan segala macam membuat beras organik ini ternyata lebih sehat dibandingkan beras non-organik karena tentu saja pupuknya lebih alami kemudian pemrosesannya dari segi tanah, pengairan, segala macam lebih alami dan biasanya tidak dilakukan pemutihan pada berasnya sehingga untuk kesehatan kita secara menyeluruh beras organik bisa menjadi pilihan yang lebih tepat untuk kita sehari-hari Sudah jelas ya penjelasan dari dokter Putri Sakti agar tidak menyebabkan gangguan bagi kesehatan Yuk simak tips bagaimana mengolah dan juga mengonsumsi beras Tips untuk mengolah dan juga mengonsumsi baik beras organik maupun non-organik agar kesehatan kita tetap optimal salah satunya adalah saat pengolahan agar kita bisa menekan agar gula darah kita tidak terlalu tinggi bisa dengan menambahkan serat contohnya dengan menambahkan kacang-kacangan, biji-bijian maupun chia seed atau flex seed ketika mengolah nasi putih tersebut sehingga efeknya adalah dengan serat yang cukup tinggi juga ada tambahan vitamin mineral lainnya maka akan membuat kadar gula darah kita terkontrol kita juga akan bisa menekan terjadinya kencing manis atau diabetes menekan resiko terjadinya obesitas maupun resiko penyakit jantung dan juga kardiovaskular lainnya Nah selain itu perhatikan juga untuk porsinya jangan berlebihan ya kalau Anda belum mengonsultasikan kepada dokter gizi maka Anda bisa mengaturnya dengan sesuai kepalan tangan Anda untuk jumlah nasi yang bisa Anda konsumsi setiap kali makannya selain itu Anda juga bisa memvariasikan jenis beras organik atau non-organik Anda dengan jenis yang tipikalnya lebih sehat contohnya adalah beras organik yang merah, coklat atau hitam kenapa? karena setiap warna-warna yang berbeda tersebut memiliki kandungan antioksidan yang berbeda juga tips lainnya agar kadar gula darah Anda terkontrol maka sebaiknya saat Anda mengonsumsi nasi organik maupun non-organik adalah sajikan dalam kondisi dingin karena pada saat kondisi dingin maka indeks glikemiknya akan cenderung lebih rendah sehingga membuat kontrol gula darah kita akan lebih baik lagi saya Dr. Putri Sakti Di Permanasari spesialis gizi klinik ahli ilmu faal olahraga klinis untuk hidup sehat plus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati